Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun anda berada Ini kita akan memasuki bulan rajab Bulan rajab ini termasuk salah satu bulan haram Artinya bulan yang muliak Dimana amal kebajikan dilipat gandahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah karena itu kita akan membahas Tentang salah satu ibadah yang dianjurkan pada bulan rajab Yaitu kesunahan buasa rajab Kita ini mengapa dianjurkan puasa rajab Dalam hal ini Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab Beliau mengatakan Para sahabat kami Maksudnya para ulama masyarakat syafi'i semuanya berkata Di antara puasa yang disunnahkan adalah puasa bulan-bulan haram Bulan-bulan mulia Yaitu bulan zulqa'dah, zulhijjah, muharram, dan nurajab Dan yang paling utama adalah muharram Imam Ar-Ru'yani berkata dalam kitab Al-Bahar Yang paling utama adalah bulan nurajab Pendapat Ar-Ru'yani ini keliru Karena hadis Abu Hurairah Yang akan kami sebutkan berikut ini Insyaallah Puasa yang paling utama setelah Ramadan Adalah puasa bulan muharram Artinya apa? Puasa bulan nurajab ini Seperti dijelaskan oleh Imam Nawawi Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab Itu hukumnya disunnahkan Nah Pernyataan serupa Keterangan yang sama Juga dapat dilihat Pula dalam kitab Asnal Matalib Fatawal Kubru Al-Fikhiya Mu'udil Muhtaj Bi Hayatul Muhtad Dan kitab-kitab fiqih yang lain Dasarnya mana? Puasa rajab itu hukumnya sunnah Banyak dasarnya Misalnya Ash-Shawqani dalam kitab Nirul Autar berkata Wa qada waradama yaddullu ala masyru'iyyati sawmihi ala al-umun bal khusus Ammal umum Fal-ahadithul waridah fit targib Fi sawmil ashuril hurum Wa huwa minha bil ijma Wa qadhalika al-ahadith al-waridah fi masyru'iyyati mutlaqis sawm Syawqani berkata Telah datang dalil-dalil yang menunjukkan Pada disyariatkannya Atau dianjurkannya puasa rajab secara umum dan khusus Adapun hadith-hadith yang bersifat umum Adalah hadith-hadith yang datang Menganjurkan puasa pada bulan-bulan haram Sedangkan rajab Termasuk bulan haram berdasarkan ijma ulama Berarti puasa di bulan rajab Hukumnya dianjurkan atau sunnah Nah demikian pula Hadith-hadith yang datang Tentang disyariatkannya Atau dianjurkannya puasa sunnah secara mutlak Nah anjuran puasa sunnah secara mutlak Ini juga mencakup puasa bulan rajab Karena tidak ada larangan puasa bulan rajab Ini pernyataan asyawqani Lalu dalilnya mana Kita bicara Dalil yang Umum ya Dalil yang khusus Yang masuk ke bulan rajab An mujibah al-bahiliyah An abihah Atau ammiha Anahu ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thumman talaqa Faatahu ba'da sanatin Wa qad tagayyarat haluhu wa hayatuhu Faqal ya rasulullah Ama ta'rifuni Qal Wa man anta Qal an al-bahili Alladhi jidtuka amal awal Qal fama gajyarat Wa qad kunta hasan al-hayat Qal Ma akeltu tu'aman ila bileylin Munzu fahraktuka Fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lima azabta nafsak Thumma qal Sum shahra sabri Wa yawman min kulli shahrin Qala zidni Fa inna bi kuwa Qal sum yawmain Qala zidni Qal sum thalatat ayam Qala zidni Qal sum minal hurum wa atruk Sum minal hurum wa atruk Sum minal hurum wa atruk Wa qal Bi aswa bi ahith thalatah Fadhammaha Thumma arsalaha Hadithun suhih Rawahu Abu Dawud Wabnumajah Dari mujibah al-bahiliyah Dari ayah atau pamannya Radhi jallahu an Bahwa ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian pergi Pulang Lalu datang lagi Pada tahun berikutnya Sedangkan kondisi fisiknya Telah berubah Ia berkata Wahai Rasulullah Apakah engkau masih mengenalku Beliau bertanya Kamu siapa Ia menjawab Aku dari suku bahili Yang datang tahun sebelumnya Dulu saya akan kesini Yang bahili Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya Kondisi fisikmu kok berubah Dulu fisikmu bagus sekali Dulu ganteng Sekarang kenapa kurus kering Ia menjawab Aku tidak makan Kecuali malam hari Sejak meninggalkanmu Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Mengapa Kamu menyiksa diri Lalu beliau bersabda Berpuasalah Di bulan Ramadan Dan satu hari Dalam setiap bulan Jangan sebulan penuh Setiap bulan sehari Ia menjawab Tambahlah kepadaku Karena aku masih mampu Lebih sehari Beliau menjawab Berpuasalah Dua hari Dalam sebulan Ia berkata Tambah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Menjawab Berpuasalah Tiga hari Dalam sebulan Ia berkata Tambahlah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Menjawab Berpuasalah Di bulan haram Dan tinggalkanlah Berpuasalah Di bulan haram Dan tinggalkanlah Berpuasalah Di bulan haram Dan tinggalkanlah Ini hadis Riwayat Abu Dawud Dan Ibnu Manjah Hadisnya sahih Nah Hadis ini Merupakan anjuran Berpuasa Di bulan haram Dan rajab ini Termasuk Salah satu Bulan haram Berarti Puasa rajab Hukumnya sunnah Dalam hadis lain An-Usamah bin Zaid Radiyallahu an Qal Usamah Qultu ya Rasulullah Lam arka tasumu Syahrun minasyuhur Matasumu min sya'ban Qal Zalika syahrun Yaghfulun nas Anhu bayna rajabin Waramadhan Marwahu Ahmad Wannasai Dari Usamah bin Zaid Radiyallahu an Berkata Ini hadis sahih Wahai Rasulullah Aku tidak melihatmu Berpuasa Dalam bulan-bulan Yang anda Seperti engkau Berpuasa Pada bulan sya'ban Kalau bulan sya'ban Kenapa Banyak sekali Puasanya Enggak seperti Bulan-bulan lain Beliau Sallallahu alaihi wa sallam Menjawab Bulan sya'ban Itu bulan Yang dilupakan Oleh manusia Antara rajab Dan ramadhan Hadis riwayat Ahmad Dan an-nasai Nah Ini secara isyarat Menunjukkan Anjuran puasa Bulan rajab Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Rajin puasa Bulan sya'ban Karena bulan sya'ban Sabda beliau Itu dilupakan Oleh orang-orang Waktu itu Antara rajab Dan ramadhan Di bulan ramadhan Mereka puasa wajib Di bulan rajab Mereka puasa sunnah Sya'ban ditinggal Makanya beliau Berpuasa Hadis ini Secara Tersirat Secara Implisit Anjuran puasa Bulan rajab Nah Puasa bulan rajab Itu berapa lama Puasa bulan rajab Itu terserah Sehari Dua hari Tiga hari Sepuluh hari Satu bulan Juga apa-apa Tergantung Nah Saya kira Itu ya Pentingnya Kita Beribudah Bulan rajab Mudah-mudahan Gak ada masalah ya Tentang kesunahan Puasa bulan rajab Sudah jelas Ulama-ulama kita Dalam kitab-kitab Fekih Menjelaskan Kesunahan puasa Bulan rajab Dan hadis-hadisnya Diriwayatkan Di dalam kitab-kitab Hadis Yang mau berpuasa Silahkan Yang tidak mau berpuasa Jangan mengganggu Yang puasa Apalagi Menyesatkan Dan membitahkan Sekian Mudah-mudahan Bermanfaat Wabillahi taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan